Selamat datang ke channel Deretan Selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut jangan lupa bantu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Atta Halilintar mengatakan bahwa adiknya, Tarik Halilintar banyak berubah sejak terlindah dengan Fuji. Menurutnya, Tarik sekarang lebih memperhatikan penampilan dibanding dulu saat jonglo. Lebih banyak gaya, kata Atta Halilintar saat jadi bintang tamu rumpi di TransTV, Kamis 10.2. Selain banyak gaya, suami Aurel Hermansyah itu menyebut Tarik Halilintar kini mulai dewasa. Atta Halilintar menilai dari cara Tarik memikirkan sesuatu sebelum bertindak. Dia lebih banyak tentang bagaimana, ini harus bagaimana, ucapnya. Atta Halilintar lantas mengungkap perubahan sikap Tarik lainnya setelah bekerja sama dengan Fuji. Dia membeberkan bahwa adiknya itu mulai jarang di rumah. Mulai sering menghilang dari rumah, imbul Atta Halilintar. Tarik Halilintar ketahuan belangnya, Atta Halilintar bocorkan modus sang adik dekati cewek, Fuji Sewol. Diketahui, pasangan muda tersebut resmi berpacaran pada tanggal 29 Januari tahun 2022 lalu. Layaknya pasangan muda yang lagi dimabuk asmara, Fuji dan Tarik Halilintar tak segang memamerkan kemesraan mereka ke publik. Belum lama ini, Tarik bahkan bertemu dengan Faisal, ayah dari sang kekasih. Dilansir dari Kompas.com, karena belum pernah bertemu, Tarik mengaku deg-degan. Deg-degan tapi enggak sabar juga pengen ketemu. Campur aduk deh, kata Tarik Halilintar belum lama ini di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Adik YouTuber Atta Halilintar ini juga dapat pesan dari Faisal. Om Cuma bilang kalau bisa hubungannya selalu positif, saling membangun, saling support, tutur Tarik. Tarik mengatakan ia juga sudah mengenalkan Fuji kepada keluarganya. Seiring berjalannya waktu, Fuji dan Tarik Halilintar semakin dekat dengan keluarga pasangan. Dilansir dari Tribun Style, Fuji bahkan terlihat begitu akrab dengan kakak dan ipar Tarik, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Mereka pun kompak membongkar fakta tentang Tarik, termasuk soal gaya PDKT alias pendekatan. Atta menyebut olahraga menjadi modus sang adik saat mendekati wanita. Atta Halilintar beberkan fakta tentang Tarik Halilintar di depan Fuji. Hal itu juga dibenarkan oleh Fuji. Dulu di base camp ada lapangan badminton. Pas aku datang ke lapangan badminton, ini ada siapa cewek-cewek, terus aku lihat ada Tarik sama Hissam sama Salman, kenang atas seperti dikutip dari Youtube Ah. Nah tiga hari kemudian dia main badminton lagi, beda lagi ceweknya. Modusnya main badminton, paparnya. Pas PDKT sama aku, aku ngejin dulu ya, aku ngejin dulu ya, oh itu cara kamu deketin cewek, timpal Fuji menyindir Tarik. Fuji tampaknya mulai paham gaya PDKT Tarik hingga seolah menyesal sempat merasa spesial. Aku kira aku spesial ternyata udah ratusan cewek yang kamu dituin, induknya. Tarik terlihat memperingatkan sang kakak agar tidak mengompori Fuji. Pasalnya jika nanti dirinya berantem dengan Fuji maka Atta yang akan terkena imbas. Itu modusan lo ternyata, ujar Atta. Tapi lo tahukan kalau ntar gue kenapa-kenapa, berantem, galau, kan yang kenal lo juga. Nah makanya, jangan kompor, terang Tarik. Atta kemudian mulai membesarkan hati sang adik hingga menyebut Tarik bukan sosok Playboy. Kalau aku dulu emang Playboy, tapi kalau dia tuh enggak, beber Atta. Dia bukan Playboy tapi cuma tiap hari pengen main sama cewek aja, tambah Atta. Sontak saja hal tersebut membuat gelap tawa pecah. Tarik tertawa mendengar pengakuan sang kakak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!